PENETAPAN STATUS TERSANGKA TERHADAP SELEBGRAM HERLIN KENZA BERBUNTUT PANJANG Rasman Arif Nasution, kuasa hukum Herlin Kenza, datang ke Loksemawe untuk mempertanyakan status tersangka kasus kerumunan yang ditetapkan penyidik. Herlin Kenza bersama pengacara dan keluarganya mendatangi polres Loksemawe Sabtu. Kedatangan Herlin Kenza dan kuasa hukum untuk memastikan kasus tersebut berjalan sesuai hukum. Jika tidak, mereka akan melakukan perlawanan. Dari hasil pertemuan antara pengacara Herlin Kenza dengan kasat reskrim Polres Loksemawe, AKP Yoga Panji Prasetyo, mereka menilai kasus tersebut masih dalam koridor hukum. Namun pengacara Herlin Kenza mendorong agar kasus tersebut secepatnya dituntaskan hingga bisa dilimpahkan segera kepada kejaksaan. Tidak sesuai, maka dapat melakukan payah-payah. Tapi setelah mendengar penjelasan dari pakasa, dari penyidik langsung, maka kami menyimpulkan, memutuskan untuk tidak melakukan payah hukum pra-pradila secepatnya. Kasus ini dilimpahkan dan segera disidangkan. Kasat reskrim Polres Loksemawe, AKP Yoga Panji Prasetyo menerima kedatangan rombongan kuasa hukum Herlin Kenza. Mereka telah bertemu dan menjelaskan semua mekanisme dan kronologinya. Selebgram Herlin Kenza ditetapkan menjadi tersangka kasus kerumunan yang terjadi pada 14 Juli 2021 lalu. Selain Herlin Kenza, pengundang Herlin Kenza berinisial KS juga ikut dijadikan tersangka karena promosi toko grosir pakaian di Jalan Inpres Loksemawe menyebabkan kerumunan sehingga disangkakan melanggar Undang-Undang Karantina Kesehatan. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Loksemawe.